Intro Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah melakukan pemusnahan barang bukti dan barang rampasan dari berbagai perkara tindak pidana pada selasa 23 Juli 2024 Acara pemusnahan barang bukti berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kapuas Pemusnahan dilakukan Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Lukas Rohman bersama para undangan dan disaksikan sejumlah pelajar di daerah setempat Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan cara dibakar dan dihancurkan sehingga tidak dapat digunakan kembali Sedangkan untuk barang bukti narkotika jenis sabu dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air yang telah dicampur cairan pembersih lantai Ada pun barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari berbagai jenis perkara termasuk perkara narkotika, senjata tajam, senjata api serta barang bukti lain yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dengan jumlah total 72 perkara Untuk barang bukti narkotika jenis sabu berjumlah 258,52 gram Senjata api rakitan laras panjang 2 buah Laras pendek 1 buah Amunisi tajam 8 butir Pistol air stop gun 1 buah Dan senjata tajam 6 buah Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Lukas Rohman mengapresiasi kehadiran para pelajar dalam kegiatan pemusnahan barang bukti ini yang diharapkan dapat memahami pentingnya menjauhi perbuatan melanggar hukum Pelajar maupun generasi muda boleh mengenali kejahatannya tapi hindari hukumannya Makanya terus melihat berbagai kegiatan yang kita lakukan tentunya menjadi edukasi tersendiri bagi rekan-rekan untuk dihindari Dari Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah Irfan Syah, Yayan Wahyudi melaporkan Terima kasih telah menonton!